Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Jaipura melaksanakan program pemberian makanan tambahan anak sekolah atau PMTAS bagi puluhan murid sekolah dasar pada lima distrik yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. TPPKK melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan asupan gisi murid sekolah dasar seperti pemenuhan kalori dan protein bagi anak. Terkait program kerja TPPKK Kabupaten Jaipura dalam memberikan asupan gisi tambahan bagi murid terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, Bupati Jaipura Matius Awetau memberikan apresiasi atas pelayanan tersebut. Pemkap Jaipura akan mendorong setiap program yang bersentuhan dengan anak sebab Kabupaten Jaipura tengah mewujudkan sentani sebagai kota layak anak. Untuk semua pihak yang memberikan dukungan terhadap bencana banjir dari berbagai kelompok, dari berbagai komunitas, dari berbagai organisasi baik di Jaipura maupun di luar Jaipura. Bencana ini besar dengan korban yang luar biasa, baik di darat maupun di danau, tetapi dengan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai kehususan-kehususan mereka. Bupati berharap melalui program seperti ini dapat mewujudkan generasi emas di wilayah Kabupaten Jaipura. Dari Kabupaten Jaipura, Papua, Mayles Tabuni, JTV mengabarkan.